Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama workaholic channel kali ini membagikan video tutorial tentang cara flashing evaporator kulkas satu pintu menggunakan freon AC evaporator ini tadinya bocor punya dua kebocoran dan sudah saya tambal dan saya akan flashing karena evaporator ini juga kemasukan oli sebelum saya flashing saya akan membuat alat yang saya modifikasi dari katup kran freon AC seperempat dan ujung pentil saya sambung alat ini akan saya gunakan sebagai pengganti jempol jari jempol kita karena jempol pasti tidak akan kuat menahan saat freon kita masukkan ke dalam evaporator Oke sudah selesai seperti ini kemudian saya akan memasang pentil di kedua ujung pipa evaporator pipa section dan pipa kapiler kemudian saya last sambung oke lanjut saya memasang selang manifold ke jalur pipa kapiler lalu ujung selang manifold satunya pasang ke alat yang dibuat tadi pasang di bagian yang biasa kita pasang pipa AC seperempat ya jadi ini hanya pengganti jempol oke teman-teman semua jangan lupa subscribe dan like channel ini terima kasih oke kemudian pipa balik dari evaporator ini isi dengan setengah botol tauzon atau metil kali ini saya menggunakan freon AC R32 karena kebetulan saya punya sisa R32 yang tinggal sedikit hanya sekitar kurang dari setengah kilo tapi angin dari freon R32 ini juga sangat bagus untuk mendorong meskipun sudah freon sudah hampir habis di dalam tabung kemudian pasang selang manifold yang biasa kita gunakan untuk mengisi freon seperti biasa lalu selang satunya dipasang di tabung freon saya akan mengganti selang yang satu ini karena ternyata selang yang saya pakai ini sudah bocor oke saya ganti dulu teman-teman ada sedikit kesalahan tadi ternyata selangnya sudah adalah selang bocor saya lupa kalau selang itu sudah bocor oke lanjut buka keran tabung freon dan keran di manifoldnya masukkan freon ke dalam evaporatornya tutup sedikit tapi tabung freon masih tetap terbuka sedikit kemudian kemudian longgarkan bagian menggunakan kunci L di alat yang kita buat tadi ya nampak oli sudah tersembur keluar cukup banyak ya kulinya sudah terdorong keluar kita buka tutup buka tutup karena dengan menggunakan freon ini untuk menahannya dengan jempol kita pasti tidak kuat jadi kita buat alat seperti ini kita buat alat seperti ini kulangi beberapa kali buka tutup buka tutup sampai oli sudah tidak ada lagi ya oli sudah tidak ada lagi mulai berkurang mulai berkurang oli yang keluar dari evaporator sudah terangsur-angsur terdorong semua oke saya tutup dulu kemudian buang semua saya akan mengulang sekali lagi buka kembali selang manifold di pipa balik dari evaporator kemudian kemudian isi kembali metil atau tozon setengah botol jadi kita menghabiskan satu botol metil untuk membersihkan evaporator ini yang di awal tadi setengah botol yang kedua ini kita pakai setengah botol lagi agar evaporator ini benar-benar bersih dari oli dan atau sisa-sisa air yang masuk ini 2 ketiga ketiga jangan lupa tutup dulu katup kunci L nya kemudian kita isi kembali kali ini saya akan menggunakan tisu biar oli bisa lebih nampak bersih tidaknya evaporator ini akan kelihatan lebih jelas Oke saya akan buka full saja tabung freon ini karena memang sudah penghabisan dari freon ini ya oli masih tanpa ada yang keluar buka tutup buka tutup kembali ya saya buka full selamat menikmati flushing evaporator saya sering menggunakan freon AC r32a r22 atau 410 tergantung karena disini sangat sulit untuk mendapatkan air 11 iya oke tampak sudah bersih tak ada lagi oli yang di luar sudah saya coba berulang-ulang oli sudah tidak ada yang keluar dari evaporator ini berarti evaporator ini sudah bersih dari oli dan air oke selesai flushing evaporator kulkas satu pintu menggunakan freon AC R32 semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati